secara khusus untuk pelatihan-pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Itu pun kalau lulus. Makanya sejak awal kami menginginkan seluruh proses ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada kawan-kawan panitia secara kolaboratif disiapkan secara khusus pelatihan ini mulai dari seleksi, Ustikla juga bersama MIGR, terlibat penuh. Dan saya dengar ada satu juta peserta pengikut. Itu lebayinya, itu lebayinya. Tapi ada banyak sekali Pak Kaban peserta yang berminat untuk menjadi trainer, menjadi fasilitator implementasi kurikulum merdeka ini. Dan ini 90 orang yang sudah melalui tahap tadi, CAT, dan wawancara secara khusus dilakukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam bersama-sama juga dengan Ustikla melaksanakan tahapan ini secara sukses. Dan kita berikan juga apresiasi kepada seluruh peserta yang telah lulus tahap yang tersebut. Tapi ibarat kita ujian itu selalu, tahapan pertama itu biasa-biasa saja. Yang sesungguhnya itu tadi pelatihannya ini. Kalau pelatihan ini nanti bisa dijalani oleh kawan-kawan, ya insya Allah bisa. Dan kita menginginkan agar 90 orang ini menjadi bagian dari 120 yang sudah lulus DOT untuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi Pak Kepala Badan, kami juga laporkan bahwa rencana 210 tahun ini, para trainer, para fasilitator yang nanti akan bertugas menjadi pelatih untuk implementasi kurikulum merdeka yang akan dijalankan oleh Kementerian Agama. Sekali lagi, kawan-kawan sekalian, kami mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang hadir saat ini, kecuali yang tidak hadir ya. Karena saya tadi meminta laporan panitia yang hadir baru 70 dari 90 orang. Karena biasanya kalau diundang kawan-kawan ini selalu kalau pembukaan itu malam hari. Betul ya? Iya. Padahal undangannya jelas jam 14.00. Yaitu kebiataan saja ya. Tapi kami di Pus Diklat, ini komitmen untuk semua pelatihan itu dilakukan di jam 14.00. Sehingga pelaksanaan bisa optimal dan tidak menggaguh terhadap proses-proses yang berikutnya. Bapak Kepala Palitbang Diklat yang kami hormati, TOF ini bertujuan untuk melahirkan trainer-trainer yang profesional, yang memenuhi harapan dari Madrasa Education Quality Reform Project dan secara khusus berkenaan dengan training of facilitator ini adalah untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan baik oleh Direktora Jendral Pendidikan Islam sendiri maupun Balitbang Diklat melalui Pus Diklat. Terutama berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas atau IKMTK yang telah dilaksanakan di 16 titik lokasi, yaitu PILOK yaitu BDK Loka dengan sebaran 446 madrasah yang sekarang saat ini menjalankan implementasi kurikulum merdeka pada tahap ketiga setelah pelatihan MUUJ, kemudian tahap yang kedua offline, dan yang ketiga saat ini adalah pimpinan teknis dan dijalankan oleh seluruh fasilitator yang ada di Pus Diklat maupun di BDK Loka. DOF ini akan dilaksanakan selama 6 hari, 60 jam pelatihan, dan dilaksanakan secara terpusat di BUS Diklat Kementerian Agama. Dari kepesertaan, setelah dilakukan penyaringan melalui CAT dan wawancara, ada 90 perserta yang dinyatakan lolos, ada 45 orang pengawas madrasah, kemudian 38 orang dosen dari Pembuan Tinggi Keagamaan, dan 7 orang Widya Eswara dari Palaik Jiklat Keagamaan. Perkenaan dengan Widya Eswara ini sebagian besar Pak Kepala Badal sudah mengikuti di tahap 1 dan 2 TOT di tahun 2022 dan juga di 2023. Jadi ini 7 orang Widya Eswara ini adalah Widya Eswara pendidikan yang kita harapkan bisa mengikuti seluruhnya dan nanti akan bersama-sama dengan Widya Eswara yang lainnya yang sudah lulus melalui TOT pada tahap-tahap sebelumnya. Ada pun trainer atau fasilitator, kami menyebutnya bukan lagi narasumber Pak Kepala Badan, kami sudah menyepakati dengan para fasilitator yang akan mengawal seluruh proses penyelenggaraan TOF ini. Terdiri dari tim penyusun modul berkulung merdeka yang selama ini juga mengisi sebagai talent dalam produksi DMU OC Bintar, khususnya berkaitan dengan pelatihan-pelatihan di KMPK yang dilaksanakan secara online. Kemudian mereka adalah Dr. Imam Bukhori dari Direkturat KSKK Madrasah, Dr. M. Amin Hasan dari Universitas Sunan Kiri Surabaya, Dr. Irma Yudian Dina MPD Universitas Pancasakti Bekasi. Kemudian Dr. Hanun Asroha dari UIN Suran Ampel Surabaya, Dr. Hajjah Amiroh Ambarwati dari Palai Diklar Keagaman Semarang, dan Dr. Mambatul Hasanah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Akan berkolaborasi dengan Widya Eswara yang telah lulus dan sekarang mengampu beberapa pelatihan-pelatihan berkaitan dengan IKMPK. Ada Dr. Jud N. Umu Atiyah, ini Dr. Baru yang masih hangat. Jadi nanti biar kehangatan dari ilmunya ini bisa ditularkan sebabnya. Kemudian ada Bapak DRS Haji Adan Denuri MED, ada di sini, dan Abdul Haris Pitu. Rencana kami turunkan beberapa Widya Eswara yang lepas, tapi pada saat yang sama, Pak Kepala Badan kami juga haturkan laporan bahwa sebagian besar Widya Eswara ini kami juga sebarkan melalui tim-tim fasilitator. Ada tiga orang yang mengampu dalam satu kelas mulai proses awal sampai akhir di pelatihan kompetensi Kepala Madrasah di tiga lokasi hari ini. Kali tiga orang sudah ada sembilan Widya Eswara, juga ditambah dengan tugas-tugas yang cukup banyak. Ternyata memang Widya Eswara Pusdiklat, baik teknis maupun administrasi, ini hari-hari kini sedang mengisi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang rampan, terutama terkait dengan penyelenggaraan tugas dari Pusdiklat. Kami mohon maaf karena untuk nanti optimalnya, karena kami berkomitmen dengan seluruh fasilitator yang ada, agar satu kelas, ini ada tiga angkatan, 30 orang berpeserta akan diampu oleh tiga atau empat orang fasilitator yang menghandle mulai A sampai J, sehingga nanti bisa lebih efektif dan mengenal lebih dekat pada profiling peserta masing-masing. Kenapa profiling ini penting? Agar juga bersama-sama dengan kawan-kawan berproses dan akan mendapatkan penilaian yang secara objektif langsung dilakukan oleh para fasilitator. Dengan begitu, kita berharap penilaian ini bagian dari proses pelatihan yang nanti dimungkinkan akan diperkuat lagi dengan proses-proses yang bersama-sama dengan kawan-kawan. Kami yakin bahwa sebagian besar ini sudah lulus di MOUC Pintar, jadi sudah memiliki pekal pengetahuan tentang apa dan bagaimana implementasi, mohon maaf, kurikulum merdeka itu, dan nanti pada saat pelatihan ini namanya juga training of facilitator, lebih banyak fasilitasi yang dilakukan dan karenanya kami berharap proses ini bisa diikuti oleh seluruh peserta. Dan terakhir kami mohon berkenan Bapak Kepala Balitbang Diktat untuk membuka secara resmi kegiatan ini dan memberikan arahan kepada kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.